Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh kawan-kawan subscriber Dimanapun anda berada Pada kesempatan sore hari ini Saya penasaran Waktu sendekala di lokasi ini Sekali lagi Apapun yang kami dapat Semua adalah Kebesaran Allah Dan apapun yang akan terjadi di depan sana Kita tidak pernah tahu Menurut cerita masyarakat Menurut Gambaran yang sudah sampai Di telinga saya Dari saya kecil Bahwa di lokasi ini Pada waktu sendekala Itu suka ada Sosok harimau Yang suka melintas Di jalur ini Menuju ke salah satu makam Tokoh Di desa Kasegeran Yaitu Makam Kiai Seger Selamat Wahai Selamat Wahai Kita berada di salah satu pemakaman Di desa Kasegeran Menurut info Itu Di jalur ini Suka Ada sesosok harimau Yang Melintas Di sini Pada waktu Jam-jam Segini Makam ini sudah beberapa kali Kita eksplor pada Waktu Malam hari Kali ini Saya Coba Di sendekala Pada episode keempat Kita ambil Opsi di sini Nanti kita coba Akan berputar Karena menurut cerita Itu jam segini Munculnya Ini beda Ini Ceritanya Oke Bro Perhatikan Di depan Sana Ada yang Berdiri di semak Mukanya pucat Rambutnya Yang Oke Dia berdiri di sana Bagaimana bro Dia Anteng banget Di sana Oke Saya Coba Tahan Gambar 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 Dia menatap Saya Dengan Tajam Di sana Eh Dari Ada suara Sebentar bro Dari Dari Ada suara Tadi Suara Dari 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 gambar-gambar gambar-gambar bro kelihatan kan oke kita coba samperin kesana sorry bro saya harus berhati-hati tadi di balik semak itu masih kelihatan tadi kita coba samperin karena tadi disini oke ya tadi di balik semak ini tadi disini kemana dia kemana dia kayaknya tadi di tengah-tengah ini berangkat berdiri di tengah-tengah ini bro tadi dia berdiri disini bro kelihatan banget dari sana oke dia mungkin sudah pindah lagi kita coba cari lagi apa itu oke sudah tidak di posisinya kembali kita coba berputar di bagian belakangnya oh ada makam baru ada makam baru itu di depan yang ditutupi pakai tebeng itu oke bro disini ada makam baru saya tidak tahu jadi kita tidak shoot ke area makamnya tapi di belakang sana ada sesuatu di belakang sana nah 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 oke perhatikan di belakang di belakang sorry bro saya tidak shoot makam baru di belakang sana itu kelihatan ada yang berdiri di atas kelihatan bro kelihatan bro bro ya tapi mohon maaf ini aduh gimana ya aduh gimana ya tuh bro jelas banget ya mohon maaf mohon maaf ada makam baru soalnya kita tidak bisa explore terlalu ini ya aduh kipriye iki bro tuh di belakang itu ya tuh bisa tunjuk aduh makam baru aduh gimana nih rom sorry bro mohon maaf banget mohon maaf banget ini makam baru soalnya aduh saya tidak tahu sumpah benar-benar saya tidak tahu kalau di sini ada makam baru sekali lagi saya tidak akan mendekati itu karena berada di makam baru mohon maaf mohon maaf saya pindah alih posisi alih posisi sekali lagi mohon maaf mohon pengertiannya kawan-kawan mohon pengertiannya oke kita pindah tampil jalur lain aduh ya Allah gimana nih video ini nanti aduh udahlah tidak apa-apa saya pindah lokasi dalam arti posisinya saja yang berbeda saya berputar dari arahnya tadi sini coba di cek masih ada enggak wiskaono enggak-enggak saya enggak mau eksplor kuburan baru mau oke targetnya bukan itu tadi dia berdiri di sekitar rumah keranda tadi di atas rumah keranda tadi di balik pohon ini di balik pohon jati ini dia berdiri di sekitaran sini ya kurang lebih kayak gitu oke ya itu berdiri di sekitar sini tadi mohon maaf terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau dulu tempat ini sangat dirawat bro dijaga kerapian dan kebersihannya sekarang udah terlantar karena gak ada yang ngurus atau tidak ada juru kunci lagi di makam ini ya dan makam tokoh besar kesegeran ini sudah kayak gini posisinya tuh sorry putus sinyalnya ini adalah makam sesepuh desa kita disini ada ada sedupa ada sesaji kelapa dan minyak wangi tapi di makam yang ini gak ada ini dulu sangat rapi dan bersih sekarang sudah berantakan di ini disini ada sapu disini ada pohon besar pohon jambon disini ada pohon yang bolong saya bareng si Romy sore hari ini seperti biasa ya untuk sendekala saya tidak sendirian oke kita lanjut oke terima kasih semuanya yang kamu gabung kita sudah live 14 menit aku moodnya agak berubah bro mohon maaf aku moodnya agak berubah kita gak tahu ada makam baru soalnya tadi terus aduh jadi gak ini nih saya moodnya kayak gak nyaman gitu di sebelah sana ada pergerakan sebentar mata saya mata kanan saya agak terganggu sebentar sebentar mata saya agak terganggu kayak ada sesuatu yang menutupi mata saya mata kanan saja tapi mata kiri gak oke oke kita coba samperin ke sana ada pergerakan di sebelah sini bro ada pergerakan di bawah sana di arah kebun kita akan coba samperin ke arah kebun tapi jalurnya rapat gak ada jalan hampir gak ada jalan penuh dengan ini Allah wakbah apa itu si 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 serum serum aku lihat sesuatu kita zoom dulu sebelum dia menghilang Allah telat ada pergerakan di dari bawah di arah kebun tapi jalannya mana ini penuhi lalang seperti ini kalau kita tembus takutnya ada ular sedang berada di itu coba kita berputar cari jalan cari jalan oke kita akan menuju ke pergerakan di bawah sana di arah kebun ada yang baru lagi di bawah sini coba rom cek ke depan rom kamu turun ke sana kalau ada makam baru kita gak jadi ke bawah lagi sebentar bro saya cek dulu sebelum situasinya gak bagus di kamera di video kita kondisikan dulu baru kah nah itu depan kamu aman ya gak ada oke gak ada makam baru bro jadi kita lanjut oh oke eh ada gerakan rom rom di sebelah sini rom di sebelah sini ada bergerakan tuh kan saya bilang juga apa dia tuh ngumpet lagi dipindah dipindah saya mau zoom dulu nih gimana nih tadi di belakang kuon kelapa dia ngumpetnya kita ambil dari sini nah kelihatan gak sebelah belakang aduh gak kelihatan bro nah tuh yang di belakang itu bukan yang ini yang di belakang ya kelihatan ya iya itu tuh yang ngumpet di belakang tuh mungkin tadi yang berada di pohon tadi kayaknya yang tadi oke kita samperin kita samperin oke pelan 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 awas ular ular takutnya ular aja disini karena disini suka ada ular oke bro ada sesuatu yang ngumpet di balik pohon kelapa tadi oke kita ingin gambar yang lebih bagus lebih dekat lebih jelas kalau dia gak keburu kabur tiati rom bahaya ular ada yang bergerak sebelah kiri saya kita banyak denger suara gerakan disini bro tadi di belakang pohon kelapa ini tadi disini tadi disekitar sini dia gerak-gerak terus dari ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri kemudian pas kita ntar dia bersembunyi di balik pohon kelapa ini dan dia hilang lagi kebunnya luas banget bro di bawah sana kita kayak kepancing untuk masuk ke dalam areal kebun dari tadi dia kayak mau membawa kita ke areal kebun ada apa disini soalnya kita kayak dibawa kesini gitu ada sesuatu di sebelah kanan dia beralih ke kanan santai santai-santai kalau didekati pasti kabur nanti kita zoom aja dulu sekuat kamera misalnya kalau diburu-buru terus malah kita yang ngalor ngidul ngalor ngidul gak dapet gambar secara jelas malah tidak cukup dekat coba kita maju lewat sini hati-hati oke bro pergerakan pindah ke sebelah kanan kita kiri kita dari posisi menghadap yang tadi dan disini pohon bambu rebungnya banyak sekali perhatikan rebungnya penuh rebung 123456789101112 rebung oke mana ini aduh sebenarnya eksplor disana bagus ya rom tapi makam barunya kita gak enak bro kita coba maju ke depan tapi gak ada akses jalur jadi nanti kita muter balik aja ini batu nisan kuburan sudah sangat tua disini tapi tidak terawat beberapa belas sehingga berantakan begini kalau sebelah kanan saya ini kebon bukan kuburan kebon cuman dari tadi ada kayak gerakan-gerakan itu di kebon kuburan kuburan saya rasa disini tidak ada tidak ada aktivitas lain lagi ntar aku di kebon kayak ada yang gerak-gerak sisi-sisi ada sosok hitam apa itu si rom taksud sumai taksud sumai selakapur 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 oke bro ada sosok hitam besar oke bro kelihatan kelihatan bro kelihatan gak bro besar tinggi hitam itu di depan sana itu kelihatan bulunya tuh bulu-bulunya tuh bulu-bulunya bro dia berdiri gede banget tinggi di belakang sana kita lihat atasnya gak ada ini nah tuh kayak berbulu gitu ah kepo saya maju-maju maju-maju ayo rom cover saya rom kita lihat apa itu gitu Aduh 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 Apa itu sebelah kanan Oke bro Tadi kita ada lihat sesuatu disini Saya berputar-putar dulu Aduh Apa ini Stres Apa ini Tolong Tolong Aduh Aduh Asem Laba-laba bro Laba-laba di kepala saya Gede banget lagi Garang gati Garang gati namanya Laba-laba Tiba-tiba di kuping saya dia Saya fokus ke depan sini tadi Oke ya Kita akan coba lebih Terusur lagi sosok hitam besarnya Tapi saya harus berhati-hati ini kebunnya Banyak laba-laba juga Tadi berdiri di antara pohon-pohon ini Tadi disini bro Laba-labanya banyak banget Tadi dia disini Wih Ada yang bergerak bro Tadi nabrak pohon ini Goyang-goyang dia Tadi dia berdiri disini Berbulu agak Kecoklatan gitu Di sekitar kebun ini tadi Kayaknya dia di pohon bambu Ya tadi ada yang gerak disini Dia kayak berlompat lari Dari balik semak-semak ini Disini tadi Ah gak bisa lewat nih Jalurnya penuh Ah lewat sebelah sini Coba-coba-coba kita ke arah pohon bambu Kita ke arah pohon bambu Kenapa Itu di sebelah sana Angin gitu ya Tapi gak sampai sini Iya Disini seperti tidak ada angin sama sekali Padahal angin lagi agak kencang disini bro Hah Gitu sih bro Ada yang berdiri hitam di pohon nakap bro Tadi disini Tadi disini Nah tadi disini Tadi Wuh Aduh Berarti dia tadi di atas kita Kita lewat di bawahnya Si bro Si bro Sabar bro Tuh kakiku digerumetin semut lagi Oke 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 Kita Coba keluar aja dari zona ini Kayaknya saya mulai bundet disini Kita mulai kayak bingung Oke kita mulai keluar aja Keluar Keluar Oke ada suara bro Di sebelah kiri kita Santai 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 Yuk kita mulai perlahan keluar Kita mulai perlahan Uuh 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 Oke Ada yang ngumpet Di belakang pohon pisang Di balik pohon pisang Sebelahnya itu Ke arah sana lagi Aduh ini muter-muter Kalau begini caranya Dari kanan ke kiri Habis ke kanan lagi Oke disini Agak lebih terbuka Tidak ada Apa Semak disini Ayo Rom Kita keluar aja Nanti malah makin lama Makin gak tau Kemana kita Ya Uuh 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 Oke kita denger suara Bro ada suara teriakan cewek 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 kayak suara teriakan cewek di sini Iya saya lihat tadi kayak kelap gitu Oke Bro saya denger suara cewek di arah sebelah sini kita coba dekati Oh ini juga anu bro bro telur air kayak cerukan gitu itu dalam masuk ke sana Oke sudah kita kontrol di sini kita hanya denger suara saja Aduh aku mulai pusing Oke semuanya Tadi-tadi bau wangi Sampai mual saya baunya bro Oke kita keluar Hai ke pokoknya ke pokoknya hai 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 alah gimbal ku mati Hai sisi gimbal ku mati udah-udah dipegang aja dong Aduh lagi fokus kesana malah timbalnya mati oke bro kita akan keluar lokasi saja aku moodnya udah enggak banget deh bro nanti saya cerita di luar aja lah bro saya nggak cerita di sini hai 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 Rom 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 tenang-tenang-tenang-tenang-tenang saya jangan lari jangan lari tenang-tenang kalau lari nggak bagus malah makin kacau santai aja Oke bro Oke gue Jangan cerita disini Kita cerita di luar aja Ayo Pelan Pelan Oke bro Oke kita keluar dulu Kita ada interaksi fisik Soalnya disini Pelan Oke saya sudah berada di luar lokasi Sorry bro Sekali lagi Kita kalau ada makam baru Nggak explore Nggak explore Begitu saya datang Saya tahu disini ada makam baru Mood saya langsung beda Saya nggak begitu ini Feelnya udah Nggak nyaman sebenarnya Kemudian kita melihat Seterusnya pergerakan Di sebelah kanan bagian kebun Kita coba mendekatinya Tadi Oke saya mendengar suara jeritan Tadinya memang Dia gerak kanan gini kanan gini Terus Pas kita center Dia berdiam di belakang Pohon kelapa Pas kita samberin Nggak ada Pas kita masuk ke kebunnya Kita melihat sosok hitam besar Tinggi sekali Lalu kita coba dekati Kemudian nampak pergerakan Pergerakan Dan sebagainya Kita dapatkan disini Terakhir Romy Kayak didorong Di dekat area Pohon bambu Dia terlempar Kedorong gitu Kayaknya Keliatannya Dan ini kita Tidak bisa lanjutkan Secara terus Satu Interaksi fisik Kedua Mood saya udah beda Kalau ada makam baru Thank you buat semuanya Untuk kali ini Mohon maaf Semoga terhibur Sampai ketemu lagi Di Misteri Sendekala Bagian kelima Atau episode lima Kita akan coba Membuka Gambaran Tabir-tabir Tentang Waktu Sendekala Di beberapa tempat Bagaimana interaksinya Bagaimana Hal-hal yang akan Tertangkap oleh kamera Ataupun yang tidak Oke Thank you Kita perlahan mundur Oke Terus mundur Nanti balik badan Setelah tiang lampu Di depan Oke Balik badan Oke Gak apa-apa Balik badan Oke Oke Bro Lepas tiang lampu Kita akan Off Saya mundur Dan Ini tiang lampu Tapi tidak ada lampunya Terima kasih Saya balik badan Oke Oke kita keluar Kamu sempat Coba memukul Yang dorong Kamu tadi Oke nanti Jangan langsung Masuk rumah Di luar saja Dulu Oke bro Di depan Jalan Raya Kita akan Sampai ke Jalan Raya Dan Ini lampu penerangan Menu Jumak Jumak Satu Yang lainnya Bada Ilang lampunya Thank you Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh